Kalau untuk ibadah umrah atau ibadah haji, apalagi untuk haji ya saya pikir memang udah wajib untuk recis sama Cindy ya. Jadi sebenarnya memang udah dipelan jauh-jauh hari sih untuk ibadah haji ini. Ya, ya Alhamdulillah Allah berikan rezeki kesempatan. Muda-muda nyampe ya, sampe kesananya. Karena kan banyak orang kejadian pergi haji tapi gak sampe ya, mudah-mudahan sampe lah. Joayan aja semoga dapet haji yang mabrur, haji yang sehat tuh paling penting ya Allah. Karena tahun lalu tuh jemaah haji yang meninggal itu banyak dari Indonesia itu teman-teman semua. Aduh, insya Allah. Luar biasa lah. Ya, haji tuh berat ya. Jihad kan, sedang berjihad kita ya. Jihad visabilillah gitu. Jihad secara harta, jihad secara jiwa, jihad secara badan. Lelahnya luar biasa. Jadi mohon doanya dari teman-teman semua. Semoga semuanya sehat. Sebenarnya agak-agak trauma sih. Saya masih keinget tahun lalu ya gimana ibadah haji saya tuh terasa perih gitu. Karena kan ibu di ICM kan pada saat itu. Mudah-mudahan selalu ada banyak cerita di ibadah haji. Jadi mudah-mudahan Allah mudahkan dan lancarkan ibadah haji tahun ini, insya Allah. Tapi umah, untuk sebelum berangkat haji juga Richie juga banyak cobaan juga nih. Katanya kemarin sempat ngadepin ke Polda ya untuk... Aku justru malah gak tau apa-apa itu. Aku malah taunya justru hari ini sebenarnya. Tapi mungkin Kak Richie sepura cerita gak sih? Gak tau, aku malah gak tau. Justru taunya hari ini aja. Tapi menjalannya ada yang ingin ke keluarga juga sambil menjalankan ke keluarga juga. Merugikan keluarga juga. Mengancam juga. Efeknya. Aku gak komentar soal itu. Tapi menjalani, artinya menjalani ibadah haji dengan adanya cobaan seperti ini mungkin... Kalau ibadah haji mah wajib ya. Maksudnya wajib bagi orang-orang yang mampu. Jadi mau dalam keadaan apapun, kalau memang udah mampu ya harusnya pergi haji jangan ditunda-tunda. Dan ini juga saya ingin nyampaikan kepada teman-teman semua pengalaman yang saya lihat tuh ibadah haji kan berat banget ya teman-teman semua. Udah panas ya minta ampun gitu. Wah luar biasa. Udah jalannya jauh berkali-kali meter. Jadi kemarin banyak lansia yang meninggal dunia ya. Karena susak nafas dan sebagainya. Makanya saya bilang sama adik-adik. Adik-adik, mumpung wajib muda-muda ada rezekinya. Gak boleh haji itu ditunda-tunda. Karena berat banget haji itu. Berat banget. Kadang-kadang ada yang gak dapet tenda, gak dapet makan. Karena apapun bisa terjadi ketika haji itu. Ujian kesabarannya dahsyat banget. Jadi itu juga saya motivasi adik-adik itu. Adik-adik saya. Kemudian mereka bilang, iya ya kita harus pergi haji ya gitu. Mumpung lagi kuat, lagi sehat, lagi muda gitu. Teman-teman juga nih daftar nih haji nih. Walaupun belum berangkat. Daftar dulu ntar berangkatnya kan berapa tahun lagi gitu. Karena luar biasa berat ya haji itu. Nah maka mungkin cobaan juga nih sebelum berangkat haji. Mungkin kondisi risih sekarang seperti apa? Bapak-bapak aja. Dan nanya-nanya kata 300 juta. Aku gak tau itu. Sudah apalagi udah belum ada anakku di mobil nih. Tapi Richie sendiri menghadapi ini semua gimana sih? Tanya sama orangnya. Tanya sama orangnya. Pokoknya kami udah fokus dan berbahagia, bersemangat untuk menjalankan ibadah haji. Udah pada sibuk-sibuk. Mereka tuh udah pada sibuk nih rangkaiannya gimana sih? Mbak Oke rangkaiannya pada hajinya gimana gitu ya. Mereka udah manasik tapi tetep aja harus di private-in lagi gitu. Tapi ya disini kalau kita bilang kalau begini baik tertiba masalah juga. Terus hari ini juga yang saya doai. Teman-teman juga banyak masalah. Kali-teman aja. Senggara sorot. Bagaimana sih Kak? Alhamdulillah. Alhamdulillah Allah kuliah. Segala puji bagi Allah untuk semua keadaan. Ya gitu ya. Mungkin emang melihat ini Rian mungkin katanya udah mulai move on nih. Bagaimana sih sebagai kakak yang terdekat juga? Tuh anak udah nungguin di rumah. Maaf udah pokoknya. Udah apa produser ditanyain tuh ya. Umar, umar video sama fotonya itu. Aku nggak tau video apa. Itu bagaimana sih Umar dan ketakutannya Rian itu sendiri seperti apa gitu. Apakah yang ada ancaman video dan. Oh nggak kalau foto itu kan kadang-kadang kan. Kita ini kan ada foto yang kita nggak pakai jildak kan. Kadang-kadang kalau perempuan-perempuan kita pakai jildak. Kadang-kadang di foto itu kadang-kadang kita suka iseng. Foto nggak pakai jildak itu aja sih sebenarnya. Jadi karena tidak memakai hijau dan diancamnya seperti itu. Nggak tahu apa ancamannya apa. Tapi kalau foto-fotonya itu ada yang nggak pakai jildak gitu aja sih. Kok bisa? Nggak tahu. Kamenya dikasih ke orang terdekat. Aku nggak tahu mbak. Aku tidak tahu. Mungkin dia juga belum pernah cerita gitu. Aku tidak mengerti dan tidak tahu. Jadi sudah kan senyum-senyum kan? Kejadiannya kapan sih umat ini? Nggak tahu mbak. Ih nggak nanya-nanya mau lupa produser. Data pribadi sama nomor rekening tahu gitu. Aku nggak ngerti. Bisa bocor juga nggak pakai. Emang kan mas yang belum dengerti aku gaptek malah. Emang gimana caranya bisa bocor? Ya mungkin ada pernah spill-spill akses dari orang terdekat. Richis itu orangnya suka bagi-bagi. Bagi-bagi barang-barangnya dia. Jadi aku nggak tahu mungkin ada handphone-handphonenya yang mungkin dia pernah kasih sama siapa-siapa-siapa gitu. Nggak tahu. Aku nggak ngerti. Karena Richis itu banyak sedekah handphone ke pesantren. Maksudnya bukan ada pesantren ya. Nggak maksudnya ada beberapa yang sedekah ke pesantren kemana-kemana gitu. Cuma aku nggak tahu sih. Tapi atas nama Jackie itu...